Presiden Jokowi Dodo memberikan instruksi untuk ribuan relawan dalam kegiatan konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap Jokowi yang digelar di Bogor, Jawa Barat. PSI yang dipimpin oleh Kaisang Pangarap menjadi satu-satunya partai yang hadir dalam kegiatan ini. Sekitar 16 ribu relawan menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo yang menghadiri konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu pagi. Para relawan yang hadir merupakan perwakilan dari 90 kota kabupaten di Indonesia. Sesekali, Jokowi pun melayani permintaan foto para relawannya. Konsolidasi nasional bertajuk taat instruksi 2024 apa kata Jokowi. Maka dalam kesempatan tersebut, Jokowi berpidato dan berpesan kepada para relawan untuk menjaga pemilu 2024 agar berjalan damai. Seluruh relawan ini menjadi sistem pendingin. Sistem pendingin yang membuat suasana adem di bawah. Setuju? Setuju! Jadi kalau ada yang sedikit panas-panas segera disiram air biar dingin. Kalau ada ribut-ribut kecil di bawah segera ambil air didinginkan. Selain Jokowi, putra bungsunya Kayesang Pangarep yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia juga turut hadir. PSI menjadi satu-satunya partai politik yang diundang dalam acara ini. Karena dinilai memiliki sikap yang sama dengan relawan Jokowi, yakni mengikuti instruksi 2024 apa kata Jokowi. Kenapa PSI diundang? Kalau secara organik jelas tidak. Tetapi secara frekuensi, ya. Karena PSI taat instruksi. Kami taat instruksi 2024, Pak Ketua Jokowi. Kalau saya ditanya, kenapa partai landi darung diundang? Mereka taat instruksi tidak kepada Jokowi. 2024 apa kata Jokowi tidak? Kalau tidak jangan salahkan saya dong. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi mengemukakan kriteria pemimpin yang cocok untuk Indonesia ke depannya. Yaitu yang berani ambil risiko untuk kepentingan bangsa dan negara. Glenn Joshua dan Dovianda melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.